Pemirsa Aliansi Peduli Masyarakat Sumbat Timur atau APMST menggelar aksi demo mengkritisi lambannya proses hukum terhadap Ketua DPRD Sumbat Timur dalam kasus dugaan pencemaran apa baik Gideon Bilyora, mantan Bupati Sumbat Timur. Puluhan masa yang mengaku perwakilan warga dan tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Sumbat Timur atau APMST melakukan orasi dan pembentangan poster di depan Mapolres. Aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada penyidik Polres Sumbat Timur yang telah bekerja maksimal dalam penanganan kasus Ali Umar Fadak, Ketua DPRD Setempat yang disangkakan melakukan tindakan pencemaran apa baik Gideon Bilyora, mantan Bupati Sumbat Timur. Usai bertemu Kapolres Sumbat Timur dan menyerahkan pernyataan sikap, pendemo melakukan aksi long march ke kantor kejari Sumbat Timur. Orasi dan pernyataan sikap dibacakan di depan kejari Sumbat Timur mempertanyakan lambannya proses hukum lanjutan Ali Umar Fadak. Kejari Sumbat Timur, Oktor, Ricardo dan jajarannya di hadapan pendemo menjamin kasus itu akan ditindaklanjuti. Kami teliti lebih lanjut. Nah, sebelum kami melakukan penelitian itu kami harus berkoordinasi antara penyidik dengan penuntut umum kapan hari waktu yang baik untuk melakukan. Nah, karena saya juga punya atasan di Kejaksaan Tinggi, Pak Kapolres juga punya atasan di Kapolda sana, biarkan kami juga berkoordinasi kepada pimpinan kami kapan waktu yang terbaiknya kami melaksanakannya. Demo damai itu kemudian berujung ke DPRD Sumbat Timur. Koordinator aksi menyatakan lembaga terhormat itu tidak pantas dipimpin figur yang telah menjadi tersangka. Pihak kejaksaan dan pihak polisi berdasarkan pemeriksaan semuanya, jadi dia tersangka. Kalau Bapak DPRD yang terhormat mereka yang terhormat orang dipimpin, tersangka, mendingan dipimpin orang gila saja. Seperti kita biasa sama-sama gila di dalam, kita pura-pura gila, kita pura-pura bodoh. Kedatangan para pendemo itu diterima oleh dua orang anggota DPRD, masing-masing Jonathan Hani, selaku wakil ketua DPRD setempat, yang kala itu didampingi Joshua Maujawa. Selepas memberikan pernyataan sikapnya ke DPRD, pendemo pulang dengan tertib. Dari Sumba Timur, Dion Umbuana Lodu, Tim Ainyus melaporkan.